Promo judo ini terutama karena memang setboard lagi rame juga, dan ini jadi rame lagi gitu, judo. Nah bagaimana, fenomena apa yang menyebabkan judo ini masuk ke medsos nih? Ya, sebenarnya sih buka, tidak terlalu sulit untuk memperkirakan itu ya, karena memang kan keberadaan manusianya adanya di sosial media ya, apalagi orang Indonesia paling gemar bersosial media gitu. Jadi, selain tentunya judo, semua barang, produk, layanan juga berpromosi di sosial media gitu. Cara paling mudah untuk menjangkau orang dan berjualan dan memperkenalkan hal yang baru atau mengingatkan hal yang lama lewat sosial media. Jadi, saya rasa pasti ketika ada kesempatan untuk memperkenalkan dan mempromosikan judo online, juga sosial media akan jadi salah satu wahananya gitu. Oke, oke. Nah itu apakah sasaran sosial media ini sudah lama atau bagaimana nih sejarahnya sampai mereka masuk ke situ gitu? Saya rasa penggunanya kan memang setiap tahun bertambah ya. Dulu di awal pergerakan media sosial baru menaik gitu, kita masih suka menghitung berapa pengguna jumlah pengguna Facebook, berapa pengguna jumlah pengguna Twitter gitu. Saya masih ingat tahun 2009 itu dimulai meledaknya media sosial di Indonesia itu dengan Facebook. Kita berangkat dari Januari 2009 itu dengan 16 juta pengguna. Di akhir Desember 2009 itu kita sudah mencapai 100 juta pengguna gitu. Jadi jumlah konjakan yang luar biasa terjadi di 2009.